Assalamualaikum Bagaimana kabarnya kalian semuanya Semoga kalian Lalu diberikan kesehatan Sebelum kita melakukan belajaran Terlebih dahulu kita Berdoa Berdoa Kali ini dipimpin oleh Mas Ahmad karena tadi pagi Berangkatnya Pagi-pagi sekali Yang paling duluan Silakan untuk mengimpin Doanya Wahid islay A'udzubillahimina shaytunirrajim Semuanya berdoa Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiya Rasulullah Rabi zidini ilmah Warazubuni fahmah Amin Ya Terima kasih Dibadah mas Ahmad Ya selanjutnya Ustaz Terlebih dahulu Akan mengaksan kalian Dan mengecek Kerapian kalian Ya Pada hari ini Kita akan mengecek Mulai dari Mas Ahmad Oh ya Berangkat Mas Zahwan Ya Berangkat Mbak Laura Oh ya Berangkat Alhamdulillah Semuanya Berangkat Bintang waktu Kejangan Ya Terima kasih Kenapa kita harus Melaksanakan Semangka waktu Ayo Siapkan tau Ya Kenapa kita harus Selatan waktu Karena Selatan waktu Adalah Amalan pertama Yang akan dihisap oleh Sampai Sudah kita Ditinggalkan Walaupun Hanya Satu waktu Ya Selanjutnya Pada hari ini Kita akan Belajar Yaitu Pendidikan Agama Islam Dan Kudi Bekati Ya Pendidikan Agama Islam Dan Kudi Bekati Ya Pada hari ini Kita akan Belajar Yaitu Pelajaran Kejangan Alhamdulillah Maharaja Ya Yaitu Dua kalimat Syahadat Kalian Bisa buka Pada halaman Lima Puluh Lima Ya Ini Halaman Lima Lima Dua kalimat Syahadat Ya Eh Siapa yang tahu Syahadat Itu apa Dan Ada berapa Oke Ya Tidak tahu Ya Saya akan jelaskan Ya Syahadat Itu adalah Sebuah penyaksian Yang saya Apa Penyaksian Karena adanya Tuhan Yaitu Allah Dan Kutusannya Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Ya Anda pernah Mungkin membaca Atau Mungkin Pernah Mengetahui Tentang Dua kalimat Syahadat Yaitu Namanya Syahadat Tauhid Ya Ashadu Allah Ilaha Ilallah Coba kalian Semuanya Yakuti Ashadu Allah Ilaha Ilallah Ya Artinya Aku Bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Allah Jadi Tidak ada Seorang Makhluk pun Ya Yang Berhak Untuk Apa Untuk Mengamu Sebagai Seorang Makhluk Ya Kenapa Karena Allah Sendiri Menciptakan Makhluk itu Sebagai Hamba Yaitu Yang Lalu Beribadah Kepada Allah Baik itu Manusia Cint Tubuhan Dan lain Yang itu Semua Makhluk Allah Yang Tugasnya Menyembah Kepada Makhluk Ya Kemudian Yang kedua Yaitu Syahadat Rasul Ya Yang Buninya Seperti ini Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Ya Seperti Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Coba ikuti Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Ya Artinya Dan aku Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Kutusan Allah S.W.T. Ya Siapa Nabi Muhammad itu? Memang Adalah Nabi Dan Rasul Terakhir Jadi setelah Nabi Muhammad Itu Tidak ada Nabi maupun Rasul Ya Fahil tuh? Ya Coba Kita ucapin lagi Om Baca Dua Dua kalimat syadar Yaitu Syadat Tauhid Dan Syadat Rasul Ya Ayo Bersama-sama Maktab Kita Ashhadu Allah Ilaha Artinya Artinya Aku Bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Kemudian Yang kedua Yaitu Syadat Rasul Yang punya Wa Ashhadu Anna Muhammad Rasul Allah Yang artinya Dan aku Bersaksi Bahwa Tidak ada Bahwa Nabi Muhammad Adalah Kutusan Allah Ya Siapa yang Percaya Bahwa Allah itu Ada Kita Percaya Kenapa? Karena kita Tidak percaya Berarti Kita Menikuti Allah Atau kita Kufur Ya Jadi Kita Ya Supaya Selalu Mendapat pertolongan Allah Yaitu Dengan selalu Beriman Bertak Uang Menjalankan Perintahnya Dan menjauhi Larangannya Ini semua Yang ada Di dunia ini Baik Itu yang ada Di darat Di laut Di udara Di luar angkasa sana Itu semuanya Adalah ciptaan Allah Yang tugasnya Hanya Untuk Beribadah Seperti kita ini Sama Jadi kita Tugasnya Untuk Beribadah Kemudian Nabi Muhammad Sendirinya Adalah Putusan Allah Tugasnya apa? Menyampaikan Da'wah Kepada Umatnya Nabi Muhammad Spesial Jadi Umatnya itu Seluruh alam Ya Baik Itu Jin manusia Itu Beliau Yang diberi tugas Karena apa? Rahmatullim Alaminin Ya Makanya Kita harus Bangga Bersyukur Bersyukur Bahwa kita Tetap diberikan Iman Dan Islam Karena itu Adalah Sebuah Nima Yang sangat Besar Sekali Ya Terima kasih Coba Kalian Sekarang Coba Menulis Dua kalimat Masyata Di buku kalimat Masing Tetap Beri waktu 15 menit Ambil Saya cek Yang rapi Dan Yang benar Oke Mulai dari sekarang Ayo Mas Ahmad Mas Zahwan Naurat Sekarang Ya Bagus Ya Sebelum Bagus Kalian harus Selalu belajar Menulis Arab Meskipun Apa itu Belum rapi Kita Berikan Yang jempol Ya Yang sebelum Kita akhiri Ayo Lebih dahulu Kita akan Mengajak Kalian Bernyani Dua kalimat Syahatan Sebenarnya Dengarkan Lebih dahulu Kita akan Menginginkan Dua kalimat Syahatan Ashadu An la ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Iyadat Tuhan Selain Allah Nabi Muhammad Putusan Allah Yuk ulangi Dua kali Dari Sama-sama Ashadu An la ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Anda bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad Adalah Putusan Allah Ya Yuk Satu kali lagi Kita bernyanyi Sebelum Kita Mengakhiri Pembelajaran Pada kali ini Ashadu Ashadu An la ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Aku bersaksi Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan Nabi Muhammad Adalah Putusan Allah Ya Maaf Suara Ustaz Ya Spesial Kayak gini Ya Kalau ini bagus Bilang sama Itu Pak Adi Ketana Yang saya Tuhan Menyanyi Ya Sebelum Akhiri Kalian Nanti Mengerjakan Ya Di Buku Paket Ada Halaman 55 Ya Nanti Kalian Tugasnya Ini Yang Insya Allah Aku bisa Mencintang Atau Menceklis Yang ada Di Kolom Ini Ya Aku bisa Merafalkan 2 kalimat Syahadat Yuk Kalian tadi Sudah bisa Atau belum Kalau bisa Kalian cek Disini Iya Atau tidak Kalau bisa Iya Kalau Buku Tidak Kemudian Ya Jangan lupa Tetap Selat 5 Waktu Sama Membaca Quran Belajar Dan Membantu Orang Tua Yaitu Pesan Lestat Semoga Kalian Selalu Beri Beri Sampai Dan Sampai Jumpa Di Waktu Sebenarnya Kita Membaca Doa Terlebih Daul Wahid Ifnai Talata Subhanakallahumma Wabihandika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Astaghfirullahaladzim Alhamdulillah 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 Alhamdulillah